Karaoke Massal belum mati Apa yang membuat lo mau menyanyikan lagu-lagu yang mungkin 10-20 tahun kebelakang gak mau lo denger karena memang bukan selera lo? Lalu, apa yang membuat lo happy dan merasa paling keren nyanyi di tengah kerumbunan orang-orang pakai mikrofon, walaupun suara lo juga gak bagus-bagus amat? Semua itu karena lo sedang berada di acara Karaoke Massal. Karaoke Massal adalah salah satu hiburan interaktif yang gak pernah gagal bikin suasana jadi makin intim dan pecah. Biasanya, Karaoke Massal bisa lo temui di festival dan gig musik juga jadi salah satu program andalan klub, bar, dan juga kafe. Super Friends, di Super Facts kali ini kita akan membahas kenapa tren karaoke massal masih tetap eksis dan kayaknya gak akan pernah mati. Perjalanan singkat sejarah panjang mesin karaoke dimulai dari sebuah alat prototipe kreasi seorang insinyur Jepang bernama Shigechi Negishi pada tahun 1920-an yang terdiri dari speaker, mikrofon, dan tap deck. Lalu pada tahun 1970-an disempurnakan oleh sang bapak karaoke Daisuke Inoue. Sama seperti negara lain, di Indonesia pun hiburan karaoke bisa dijumpai di KTV, ruangan private di restoran, hingga rumahan. Lalu, apa yang jadi cikal bakal acara karaoke massal bisa terjadi di Indonesia? Adalah seorang seniman asal Jakarta bernama Narapati Awangga, salah satu member Good Night Electric yang biasa disapa Om Leo. Om Leo mengawali karirnya sebagai operator karaoke massal di pameran seni sejak tahun 2003. Gue biasa pakai monitor dual, dual monitor. Jadi gue bawa waktu itu ke venue, satu PC, dan dua monitor. Monitornya juga masih monitor tabung. Dari acara private di satu pameran seni, lalu diundang ke pameran lainnya, demand hiburan karaoke yang disajikan oleh Om Leo berkaroke ternyata beralih ke acara lain. Karoke-nya bikin karaoke akhirnya. Karoke yang tadinya ada di ruang bener-bener private, besoknya diajak ke pameran lainnya untuk bikin karaoke juga. Sampai akhirnya masuk ke kot, sampai akhirnya dibawa ke venue. Sebagai penikmat acara karaoke massal, tentunya lagu-lagu andelan bareng sirkel lo gak pernah absen untuk ngajak lo bersing-long bareng kayak lagu konservatif Eddie Adams atau Mr. Brightside by The Killers. Untuk lo yang emo banget, lo bisa datang ke acara karaoke bertajuk Imo Night. Untuk pecinta lagu anime, lo bisa datang ke Otaku Karoke Party. Untuk penggemar lagu K-pop, bisa datang ke acara karaoke yang biasa diakamodir sama geng Friday Noraybang. Dan tema-tema lain kayak karaoke night lagu hip-hop, 90's hits, 2000 hits, sampai Koplo juga ada acara karaoke massalnya loh. Banyak musisi dan influencer, bahkan artis yang dipercaya untuk jadi leader karaoke massal karena dipercaya bisa bawa masa yang banyak. Kalau dulu om Leo berkaroke harus bawa komputer tabung untuk bikin acara karaoke di tahun 2000-an awal. Monitornya juga masih monitor tabung. Sekarang kita bisa jadi operator atau leader karaoke dengan memanfaatkan internet dan laptop yang disambungkan ke Spotify sebagai media yang menyediakan lagu-lagu dan nampilin liriknya di screen. Saat ini, hampir di klub dan bar di setiap kota selalu menampilkan karaoke night sebagai salah satu program yang berhasil menarik banyak pengunjung. Di acara karaoke massal, lo bisa jadi superstar tanpa harus punya skill bernyanyi. So, Super Friends, menurut lo kenapa karaoke massal masih tetap eksi sampai hari ini? Ayo tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!